Supaya kita lebih mudah berlapang dada terhadap apapun kejadian, ada lima kesadaran yang harus kita punya. Yang pertama, sadari semua terjadi atas izin Allah. Ma'asobamim musibatin illa bi'idnillah. Bahwa semua kejadian sudah tertulis. Wa mayyukmim billah yahdi qalbah. Dan orang-orang yang beriman selalu yakin bahwa apa-apa yang sudah tertulis pasti jauh lebih indah daripada apa-apa yang kita inginkan. Yang kedua, sadari bahwa semuanya pasti baik dari Allah. Kata Nabi, Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, gak ada yang buruk. Enak atau gak enak, ujungnya pasti kebaikan. Maka jagalah baik sangka itu. Yang ketiga, sadari semuanya sudah terukur. Allah gak akan membebani kita, melebihi kesanggupan kita. Maka sebetulnya yang Allah uji itu bukan kemampuan kita. Tapi Allah menguji kemauan kita. Mau gak kita menerima? Mau gak kita ngaku? Mau gak kita ngadu? Bahwa kita ini lemah dihadapan Allah? Yang keempat, sadari semua kejadian yang gak enak, kesedihan, kepahitan itu bisa menggugurkan dosa. Maka apakah kita gak bahagia dengan itu semua? Kalau kita yakin semua kepahitan itu bisa jadi kafarah, kita lebih mudah berlapang dada. Dan yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong sama Allah. Yakin pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau kita sadar betul lima hal ini, maka semoga dada kita bisa jauh lebih lapang menghadapi apapun ketetapan dan kejadian dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Artinya, Rasulullah sebagai pimpinan umat Islam, Rasulullah tahu di dalam tubuh umat ini akan muncul berbagai macam permainan. Tapi beliau sudah memberikan ultimatum kepada kita. 1400 tahun yang lalu, bahwasannya sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Dalam riwayat lain, Barang siapa yang punya busur di dalam rumahnya, Allah akan hilangkan kefakiran dalam rumah tersebut. Dalam sebuah riwayat lain, Allah akan hilangkan kefakiran dalam rumah itu selama 40 tahun. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Lagi lagi, lagi lagi. Masya Allah. Mengatakanlah diri kalian berupa memanah dan berkuda, Menggetarkan hati musuh kalian dan musuh Allah. Dan yang lain, yang kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kemudian ayat ini ditutup dengan ayat infak. Apa yang kalian infakkan untuk beli kuda, beli busur, beli anak panah. Allah akan sempurnakan balasannya di dunia dan di akhirat. Dan kalian tidak akan dizulimi sama sekali. Tidak akan dianiaya. Seandainya umat Islam ini, bangkit semua. Mereka kembali kepada permainan yang Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik permainan kalian adalah memanah. Memanah, maka nanti frekuensi anak-anak kita main HP turun itu. Karena dia lebih asik dengan sesuatu yang nyata. Kita butuh sosok yang kuat. Nah maka dengan adanya ilmu memanah berkuda ini, Mengembalikan wibawa umat dan kekuatan umat.